Terima kasih 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 Berboncengan dengan saudara Dhani menggunakan motor Mio Hitam, saudara Supri berboncengan dengan saudara Jaya mengendarai motor Yamaha Mio Biru, saudara Eko mengendarai motor Satria Fu sendirian, saudara Andika berboncengan dengan saudara Peggy menggunakan motor Honda Vario, dan saudara Andi mengendarai motor sendirian pada pakai motor Yamaha Fiction Merah, dan saudara Eko berboncengan dengan saudara Saka memakai motor Mio Merah. Setelah sampai di jembatan layang, jembatan kol, lalu kedua korban dipepet oleh saudara Eko, sehingga keduanya berhenti, lalu korban saudara Eki Rudiana dikeroyok atau dipukuli oleh saya dan teman-teman saya secara bersama-sama di atas jembatan layang, lalu disengkap. Kemudian saudara Eki Rudiana dinaikkan ke motor yang dikendali oleh Andika dan Peggy, membawa sedangkan korban yang perempuan dibonceng oleh Eko, Kemudian dibawa ke perjuangan Broksi Tunggam, masuk ke gang, lalu dibawa ke tanah kosong belakang syuruh mobil, sedangkan sepeda motor, milik korban dibawa oleh saudara Dhani ke tempat tersebut. Kemudian di tempat tersebut, saudara Eki Rudiana dikeroyok dipukuli kembali oleh saya dan teman-teman saya sampai tidak sadarkan diri. Sedangkan korban perempuan dipukul oleh tiga orang teman-teman saya, yaitu saudara Andika, Peggy, dan Dhani, kemudian korban perempuan, saya lewat, kemudian perempuan tersebut disabut pakai samurai oleh saudara Andika pada bagian punggung, Ada seorang teman lagi yang melempar korban dengan batu terhadap korban berikut motor milik korban dengan cara Saudara Eki Rudiana dinaikkan di atas motor dibonceng oleh saudara Andi dan Dhani, sedangkan motor korban dibawa oleh saudara Andika, sedangkan korban perempuan dibawa oleh saudara Andika, dan Peggy diikuti saudara Eko yang mengendali motor Satriwafu, lalu kedua korban ditaruh di tengah jalan di atas layang. Berikut sepeda motor milik korban, supaya kedua korban terlihat seperti habis kecelakaan, lalu keduanya ditinggalkan oleh teman-teman saya. Itu di penjelasan saudara di BAP tanggal 1 September 2016 di Pores Cerbon. Apa itu? Betul kejadiannya? Bukan. Bukan. Jadi kejadian sebenarnya adalah saudara ada di warung? Warung Gunining, Pak. Padahal kejadian itu? Iya. Padahal di sini, peran saudara Dhani dan Andi itulah yang membawa tubuh korban Eki dan tanah kosong ke flyover. Sesudah dilakukan pembunuhan, dilakukan penusukan dan pengurauh. Pengurauh yukat di tanah kosong tersebut menurut cerita ini, saudara tidak kenal namanya Dhani dan Andi. Tidak kenal. Yang sekarang ini pun belum tertangkap. Tidak kenal. Entah dimana rimbanya. Saudara tidak kenal. Tidak tahu. Sedangkan korban Vina menurut cerita ini di dalam BAP adalah dibawa oleh Peggy, salah satunya, dan saudara Eko. Eko ada menjadi salah satu terpidana, tetapi Peggy juga sampai hari ini masih menjadi DPO. Saudara tidak kenal. Tidak kenal. Cukup, Pak Yus. Terima kasih ya saudara saksi pada saat hari Senin yang lalu, saksi juga hadir bersama-sama dengan kita di sini. Kita mendengarkan pendapat jaksa soal yang beberapa hal soal dari memori kita, memori pemohonnya. Saya ingin tanyakan, saksi pernah enggak dengar istilah gerasi? Dulu kami itu... Istilahnya ada artinya gerasi tahu? Tidak tahu, Pak. Oh, enggak tahu. Masalah hukum gerasi itu tidak tahu. Oh, enggak tahu ya? Tidak tahu. Pernahkah termohon saksi-saksi itu mengajukan gerasi? Jadi pernah waktu itu karena kami tidak tahu harus bagaimana untuk menjalankan supaya kita bisa cepat pulang. Karena aku, karena saya, kami semua orang awam. Jadi yang saya tahu itu cuma berkelakuan baik. Saya bisa tunjukkan di situ di Lapas. Dan pada suatu itu, kita ada sosialisasi. Kalau Pas itu, yang hukuman sumur hidup dan hukuman mati itu kita dikumpulin, Pak. Di situ kita kasih penjelasan yang udah ngurus, dikasih keberedawan, terima atau enggaknya. Di situ kita baru tahu. Jadi ceritanya sampai saksi itu menandatangani bisa diseritakan seperti apa. Prosesnya. Prosesnya makanya itu setelah kita tahu, setelah mengurus garasi itu, yang bisa menolong kita, bisa pulang. Makanya kita ngajuin semua, Pak. Di situ mencoba ngajuin. Yang tidak tahu kalau itu bisa membaratkan saya, tidak tahu, Pak. Karena di situ, saya yang baca itu, di situ kita harus mengakui, menyesali. Sedangkan saya, apa yang harus saya sali? Saya tidak pernah melakukan perkuatan itu. Tapi, walaupun dalam hati, jujur, barang hati, paling dalam saya itu menolong untuk itu. Tapi, saya berpikirnya mau gimana lagi? Mungkin ini calon satu-satunya yang bisa menolong kita. Pada saat itu. Mungkin ini kita tanda tangan, Pak. Di situ, saya tidak tahu kalau itu bisa memberatkan kita. Saya tidak tahu. Yang memberikan penjelasan tentang garasi itu kepada saksi, siapa dan seperti apa penjelasannya? Kita itu kalapas, Pak. Kalapas, tidak ada sosialisasi gitu, Pak. Tentang sama hukuman sumur, hidup sama hukuman mati, Pak. Itu kita dikumpulin semua, Pak. Begitu. Dan kita kasih tahu. Semua dari situ kita tahu, Pak. Maksud garasi-garasi itu apa, Sob, Sob, menurut kalapas-saksi itu? Bisa mengurangi hukuman kita, Pak. Itu saja, Pak. Jadi atas dasar itulah, Sob, 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 dan ini berencana. Saya ingin mempertanyakan, Saudara saksi, kenal gak dengan Saudara Ripau? Tidak kenal. Kapan, Saudara, mengenal Saudara Ripau? Setelah pas, poros daya itu bapak siap, Pak. Pada tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa, Saudara kenal dengan yang namanya Ripau? Tanggal 1, Pak. Sebelumnya sama sekali tidak pernah kenal. Tidak tahu dan tidak kenal. Tidak pernah tahu. Tidak tahu. Kenapa beliau bersama-sama dengan Saudara? Awalnya tidak tahu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Tidak pernah saksi jelaskan di persidangan tahun 2016. Yang BAP yang mana, Pak? BAP yang dikepolisian tersebut, ya. Dan di polda, apakah saksi pernah diperiksa sebagai terdakwa pada saat itu? Kalau masanya saya yang dibaca itu semua BAP yang di Cepulau Kota, Pak. Hanya dibaca, Pak? Iya, Pak. Tidak ditanya-tanya seperti ini? Tidak, Pak. Apakah saksi membantah keterangan tahun 2016 membantah, ya? Nah, sekarang, tahun sekarang, ini PK. Apakah saksi berpiksa teguh pada BAP atau sekarang? Keterangan sekarang. Terima kasih, Yang Mulia. Kukup? Kacat dulu. Satu pertanyaan. Ini di dalam putusan itu ada pertimbangan seperti ini. Pada tanggal 17 Agustus 2016, Saudara Dari menyebarkan SMS kepada Sudirman, dan tentu soal Sudirman diketahui kepada Saka Tata. Apakah pernah enggak tahu, saksi, ada SMS tentang rencana penerangan? Tidak tahu. Tidak tahu. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, cukup. Cukup, Bu. Tidak tahu. Terima kasih, Yang Mulia. Atas waktu yang diberikan kepada Bermohon. Saudara Hadi, Saudara Saksi, Apakah dengan Jaya, kemudian Suprianto, dan juga Sudirman ini memang satu kampung? Sudirman itu tangga satu. Apakah semua keterangan yang Saudara jelaskan tadi dengan lengkap itu juga pada waktu? Saudara memberi keterangan persidangan pada waktu itu juga sama seperti yang Saudara sampaikan pada hari ini? yang di-Polder. Suatu persidangan tahun 2016 atau 2017, apakah ketika Saudara menjadi saksi maupun sebagai terdakwa, keterangan Saudara ini semua Saudara terangan seperti ini tidak? Saya tidak pernah menerang seperti ini, Pak. Baik. Alasannya kenapa Saudara? Saya, apa waktu dulu tidak pernah bisa ngomong seperti ini? Apakah waktu itu di persegangan ada pengaruh atau mohon maaf, tekanan dan lain sebagainya, di luar ruang sidang ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Jadi intinya Saudara tidak menerangkan seperti yang Saudara jelaskan tadi. Iya. Yang katakanlah mohon maaf ya, dipukul pakai... Tidak. Tidak. Tidak bisa memberikan alasan. Atau alasannya apa? Tidak apa-apa, silakan. Lupa, Pak. Lupa ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya melanjutkan pertanyaan rekan saya tadi. Apakah waktu di persegangan Saudara pernah dipukul juga oleh jaksa? Tidak. Tidak pernah ya. Pernah diacam oleh hakim? Tidak. Tidak pernah ya Saudara ya, memberikan keterangan. Karena apa yang Saudara jelaskan tadi di dalam pertimbangan ini, memang ketika persidang Saudara mencabut yang di BAP tadi? Iya. Benar ya? Benar. Benar. Baik. Apakah ketika yang dipukulin di Pores dan lain-lain tadi, ketika di Polda juga Saudara dipukul lagi? Tidak ya? Sampai persidangan tidak pernah ya? Iya. Baik. Tidak pernah. Nah, kemudian waktu itu kan Saudara sudah pada akhirnya dipersidangan, didampingi oleh penasehat hukum. Siapa waktu itu yang mendampingi? Apakah sama dengan yang di Polda tadi, Pak Yogi? Kalau saya tidak, saya mengikuti tadi. Iya. Pak Yogi ya? Iya. Apakah sudah ada upaya Saudara melaporkan pemukulan yang di penyidikan tadi melalui peradilan? Saudara mengetahui? Seingat saya waktu itu di Polda itu ada anggota propang. Ada anggota propang. Kemudian? Iya, iya. Suruh menjelaskan. Suruh yang luka-luka apa. Itu kita dipotohin semua. Apakah ada tindak lanjut setelah itu? Kurang tahu, Pak. Tidak tahu ya? Baik. Dari saya cukup, Yang Mulia, untuk menjadi catatan saja bahwa apa yang disampaikan tadi telah menjadi pertimbangan di dalam putusan perkara aku. Terima kasih. Cukup, Yang Mulia. Cukup, baik. Saksinya selesai ya. Terangannya. Saya cukup ya. Terangannya dari Hadi ya? Suap. Selanjutnya untuk Eka Sandi, Yang Mulia. Hadi bisa tukar tempat dengan Eka Sandi. Terangannya hampir sama. Ya, kita mau konfirm apakah sama atau tidak ini. Jadi kita pengen lihat keterangannya. Tidak, pertanyaan-pertanyaannya apa jawabannya? Ambil berkaitan. Ya, berkaitan. Baik. Ya, kami persilakan. Ya, intinya kami ingin ada persesuaian saja. Itu saja. Sudara Eka Sandi, sudah siap untuk diminta keterangannya. Siap. Seperti tadi sudah dijelaskan sama Hadi, pada tanggal 27 itu Anda sama dengan keterangannya dengan Hadi atau beda? Sama. Sama. Ada di tempat Budini, kemudian ke tempat Hadi, kemudian tidur di rumahnya Pasre. Sama ya? Sama. Nah, saya kembali ke tanggal 31. Siap. Tanggal 31 itu apa yang membawa saudara datang ke SMP 11? Semua pengen main nongkrong di SMP 11. Sekalian ada ketemu. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.